Shalom sahabat Pena Katolik, jumpa lagi dalam video yang berjudul Penahbisan Perempuan, Apa Yang Perlu Kita Tahu? Setelah Konsili Fatikan II, diskusi mengenai apakah perlu Gereja Katolik membuka peluang untuk adanya tahbisan bagi perempuan terus bergulir. Ada tokoh-tokoh feminim yang selalu menggaungkan wecana ini. Namun, bagaimana kahal ini dapat kita pahami? Diskusi tentang hal ini kembali muncul belakangan ini dari Gereja Amerika Latin. Majelis Gerejawi Amerika Latin selama seminggu menawarkan serangkaian panjang proposal yang cukup berani. Sebagai tanggapan, Kardinal Mars Oilet Prevek Kongregasi untuk Uskup Fatikan dan Presiden Komisi Kepausan untuk Amerika Latin mengatakan bahwa tahbisan untuk perempuan masih tertutup kemungkinannya. Kardinal Oilet menyampaikan ini selama konferensi pers yang diadakan pada Jumat 21 sampai 28 November tahun 2021. Ia berpendapat, alasan kurangnya panggilan keimamat tidak dapat menjadi alasan untuk adanya tahbisan perempuan. Penahbisan perempuan bahkan jika hanya diakonat tidak ada dasarnya dari sudut pandang doktrinal. Ia menyatakan tidak ada kesimpulan yang membuka pintu ini. Masalah itu, katanya, dipelajari oleh sebuah komisi yang dibentuk oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman atas permintaan Paus Franciscus untuk melihat sisi historis diakon wanita. Dibentuk pada tahun 2016, Paus mengatakan kepada wartawan pada Mei tahun 2019 bahwa badan yang beranggotakan 12 orang itu tidak dapat menghasilkan tanggapan definitif terhadap masalah tersebut. Hal ini karena kurangnya konsensus mengenai peran diakonis dalam kekristianan awal. Berita selengkapnya dapat sahabat Pena Katolik akses melalui website resmi penakatolik.com Sekian video hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.